Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin kita bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax di islam nabi isa mengatakan subhanakamayaku nuli'i an aku ulama alai sali bilhakku mahasuci engkau ya Allah aku tidak pernah berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan itu seirama di dalam kitab ibu yohanes 12 nomor 49 apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan nah sekarang kita uji nih yang mengatakan dia akan datang untuk menghakimi seluruh manusia itu ucapan siapa ibu baca di mana itu bahwa dia akan datang di mana ibu mati 16 mati 16 ayat 27 terus matius ada banyak itu loh matius ini matius 24 ayat 30 terus ulangan 18 ayat 19 terus iya itulah salah satunya iya baik saya ambil di dalam matius 16 nomor 27 sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapaknya diiringi malekat-malekatnya pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya oke ibu ya jadi jadi Yesus itu akan membalas setiap manusia katanya iya kan diceritakan seperti itu iya iya akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya oke nah kira-kira gini kira-kira gini Yesus itu juga akan membalas umat Islam tarolah ini betul-betul adalah firman Tuhan matius 16 nomor 27 kan gitu ya bu ya Yesus juga akan membalas umat Islam karena manusia umat Islam juga adalah manusia saya dipanggil ke penghakiman Yesus Bang Suma yes paman apa kabar baik kamu waktu di dunia kenapa tidak menuhankan aku aku bilang dimana perintahmu untuk menuhankan dirimu adakah nah dia mengatakan apa tidak ada nah salahkah kalau aku tidak menuhankanmu dia tidak salah karena memang aku tidak pernah mengajarkan untuk aku disembah nah kemudian saya akan mempertanyakan ke beliau di dalam Yohanes 12 48 barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku ia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah ku katakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman nah Yesus sebelum terangkat ke langit sudah menamatkan ajarannya karang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku dia sudah ada hakimnya siapa hakimnya menurut Yesus yaitu perkataan yang telah ku katakan perkataan itulah yang akan menjadi hakim nah sekarang ketika umat Islam dihakimi oleh Yesus maka umat Islam akan dihakimi berdasarkan perkataan-perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel nah ada enggak perkataan Nabi Yesus pada saat itu agar kami menuhankan dirinya enggak ada ada enggak perkataan Yesus kepada Bani Israel agar dia itu dituhankan sama seperti menuhankan penciptaan dan enggak ada lalu kami dihakimi berdasarkan apa nah ketika Yesus menghakimi seluruh umat manusia maka dia akan menghakimi hanya ada dua yang menuhankan dirinya dan yang tidak menuhankan dirinya yang menuhankan dirinya silahkan berdiri berdirilah semua Kristen yang tidak menuhankan dirinya silahkan berdiri nah berdirilah umat Islam kemudian jadikan ucapan dia perkataan dia sebagai bukti untuk memfilter siapa yang disiksa siapa yang tidak umat Islam kamu kenapa tidak menuhankan aku eh memang tidak ada perkataanmu agar engkau dituhankan Kristen kenapa kau menuhankan aku aku diacarkan oleh Paulus nah kau pergilah ke Paulus minta tolonglah sama Paulus supaya kau diselamatkan karena saya mengajarkan kepada kaumku kepada Bani Israel hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu nah sekarang angkat tangan siapa yang mengimani aku sebagai utusan Tuhan angkat tanganlah kami siapa yang mengimani aku sebagai Tuhan itu sendiri angkat tanganlah Kristen kira-kira kira-kira yang diupan neraka disitu siapa Bu itu wah udah aku kan Pak ya nanti kan silakan oh hai umat Kristen sudah kau patungi itu penuh hukumku kan ke tanya datanglah Kristen yang lain oh sudah bukan tidak karena mereka menyembah membuat patung menyembah dan mencumnya menyembah anak Maria entah siapalah itu dan kita bilang agama ya Pak menyembah anak Maria menyembah anak Maria juga salah nggak Bu salah lah nggak bisa disembah hanya Tuhan yang disorga yang disembah hah adakah kau berarti Yesus nggak boleh disembah Yesus kan Tuhan Pak yang harus disembah tunggu dulu Pak aku dulu nah 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 disini ilmu tersanggut disana tunggu dulu sudahkah kau mengutuskan hari sahabat iya Pak saya bilanglah yang Kristen yang lain mengganti menjadi hari Minggu oh enyahlah kau dari hadapanku aku membunuh enyahlah kau dari hadapanku aku berjinta enyahlah kau dari hadapanku aku mengingini milik sesamaku manusia enyahlah kau dari hadapanku engkau semua pembuat kejahatan tanyakan kantor enyah kau dari hadapanku patutnya bikin patung-patung di gereja tidak boleh haram itu bagimu kan ketanya jadi kalau ada agama atau gereja siapapun itu saya gak berani bilang saya hanya mengabarkan apa yang dikatakan Yesus jangan membuat patung bagimu baik menyerupai apapun menyerupai batu kek, mau patung kek mau bentuk mas kek, jangan kita hanya berdua kepada Tuhan yang di sorga gitu hmm, signal hmm, gitu lho gitu lho kenapa pigi bukan-bukan, dia terpensal jaringannya, signal jadi gini, jadi gini jadi gini di dalam Al-Quran isi tertulis di dalam Quran Surah Asaf ayat 6 ya gini dan ingatlah ketika Isa Ibn Ibn Maria mengatakan Hai Bani Israel sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah dan memberi kabar gembira nah, seperti juga yang tertulis di dalam Matius 15 24 jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ya terus di dalam Yohanes 17 ayat 9 aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepada aku sebab mereka yang telah engkau berdoa milikmu ini, milikmu ini, milikmu ini, milik sang pencipta ya jadi aku berdoa, Yesus berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa tetapi aku, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepada aku sebab mereka adalah milikmu, milik sang pencipta ini nah nah, di dalam apa, nah di dalam Matius 15 24 ini dia akan melahirkan anak laki-laki yang engkau akan namakan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa ya ya, jadi yang dimaksud dengar di sini ya kan ini dia adalah utusan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3 engkau apa satu-satunya Allah yang benar yang isu yang diutus Ibrani Markus 12 289 dengar lahir orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa jadi Yesus bukan Tuhan ibu-ibu Derni iya halo saya pak saya pak silahkan iya memang pak betul boleh saya tanggapi pak sidik halo pak sidik boleh saya tanggapi silahkan 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 ibu Derni halo pak sidik oh oh begini pak sidik berarti berarti pak sidik nabi Isa bapak itu bukannya Yesus kami jadi tidak bisa bapak bilang di Al-Quran itu nabi saya biar memang nabi Isa bukan Tuhan di Al-Quran tapi di kitab kami dia memang Tuhan lagimana gak bisa nyambung dong pak oke 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 Tuhan itu sama pencipta ya Tuhan itu sama pencipta betul iya betul oke saya tanya waktu waktu Maria ibu bunda Maria melekan Yesus Maria itu menyembah kepada siapa dia dia menyembah kepada Tuhan Tuhan siapa Tuhan Allah Raja semestalam Bapak ah Raja semestalam berarti bukan kepada Yesus ya betul halo bapak bapak mesti paham jawab aja kok mesti paham begini pak dengar dulu saya ngomong dulu iya saya ngomong dulu bahwa Tuhan itu pak lihat di luar ruang dan waktu bapak paham di luar ruang dan waktu di luar ruang dan waktu artinya dia bisa menjadi manusia dia dia ada di dunia dia juga ada di surga dia bisa begitu apa yang mustahil bagi Tuhan yang saya tanya pak yang gini dia dilahirkan oleh Maria saya saya tanggap ya yang dimaksud disini yang saya tanya pak waktu Yesus dalam kandungan Maria Maria ini menyembah siapa dia menyembah Tuhan kok pertanyaan siapa kok belat belit iya kok itu itu yang kalian memandu pak Tuhan siapa yang disembah iya iya dia nyembah Tuhan mungkin gini pertanyaannya apakah Tuhan yang disembah oleh Yesus juga iya tata leksan Maria menyembah Tuhan yang disembah oleh Yesus tanya lagi gimana iya Maria menyembah Tuhan Tuhannya itu adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus iya ketika Yesus sebagai manusia di dunia kan iya betul 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 sekali betul karena menurut percayaan katolik Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia berarti Yesus belum Tuhan ya bukan Tuhan ya dan Yesus punya Tuhan ya dan Yesus punya Tuhan kan seperti yang Bapak saya bilang begini dia 100% manusia ketika pada waktunya dia menjadi manusia dan dia 100% Tuhan kan udah gak ada dalil 100% manusia 100% Tuhan gak pakai dalil tadi katanya disitu Yesus kita pakai filosofi oh kita Pak filosofi Alkitab dimana makanya filosofi Alkitab filosofi ini dalil atau apa coba Bapak mana 100% manusia 100% Tuhan katanya Bapak tadi Yesus dibantuan Tuhan kan masih manusia kan berarti dia manusia dong dikriam di dunia atau bisa menjadi Tuhan lagi besar atau bagaimana Pak 100% Tuhan 100% manusia kan pada waktu dia dilahirkan kan itu sudah jelas Pak malekatnya bilang malekatnya bilang sama Maria namailah anakmu Immanuel artinya Allah beserta kita artinya Allah itu sendiri yang turun kena report yang kedua ini kena juga mana Bapak tadi Bapak ini bingung Bapak bingung lah dalangnya lebih bingung Bapak wayangnya bingung lah dalangnya lebih bingung kita ketawa bingung apa dong aduh di rungkat gara-gara mana tadi aduh ibu deni dibawa iya mana-mana ajing permintaan banyak banget ini Yesus bakal lebih bingung lah kapan saya bikin konsep 100% manusia 100% Tuhan pasti bingung dia mengajarkan itu itu loko yang mereka iman kok mereka jadi bingung ya hahaha jelas aset awalnya Maria sembah siapa waktu Yesus dalam kandung ya Tuhan lah ya Tuhan katanya tadi belum jadi Tuhan itu hahaha setel perlindungan dibuat buat gitu ya menurut mereka ya aduh terudah mana ajing permintaan lah tadi gunung kenapa signal ya gak kebener iya signal signal betul turun turun ini meterannya turun lalu berat orang lagi ngelas langsung mampus jaringan juga ini ero ini suaminya bu Darni ini 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 ya buat asyidik sama semuanya kalau bang jumlah sudah halif sudah Pak asyidik belum binalaidin walfaidin buat semuanya sama-sama bang insyaallah ada ada bang jumlah di sini ya astagfirullahaladzim bang jumlah sehat bang jumlah ya sehat selalu ya bang jumlah sehat alhamdulillah itu masker keren bang dari celana dalam ke neraka juga keren bang ini mau nanya bang sedikit bang kalau kita sodako sodako nih anak yatim terus kita minta cashback boleh ngebang cashback apa asyidik iya cashback cashbacknya pakai doa lah sudah nih ya naik tadi jauh istri bang jumlah ini toh aja lo enggak lah gak mungkin ibu udah tua lho bang jumlah ganteng masih mudah mimpi itu mimpi bukan enggak mau tapi kasihan bang jumlahnya banyak cewek-cewek yang cantik lo aku aja enggak ikhlas kalau sama kalau asyidik kalau sama asyidik kalau dari ada istrinya kan jangan lah bang jumlah kalau sama asyidik sebentar lagi dapat warisan agak penting yang perlu ibadahnya imannya mantap gitu cuman berarti mau mau gak ibadah 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 kembali ke tema aja bu oke 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 ibadah 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 dan sampai ada malekat yang lewat catat sama mas dewa kan serius sampai mana tadi bang sini ibadah jadi ini terkait dengan itu tadi sampai saya kelempar kalau orang yang jangan jangan ada ilah lain nah tiba-tiba di abad pertama ada ilah dari bentukan manusia dari bentuk ibu termasuk orang yang diusir nanti ibu si ibu udah cantik cantik gitu diusir neraka udah siapanya ini 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 coba mati 24 ayat 30 pada waktu itu pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya nah kelak kita melihat anak manusia itu di langit berserta dengan para malaikatnya kemana para para nabi atau Allah harusnya kan di akhir itu harusnya Allah dong yang tur atau bersama di belakangnya para para nabi para nabi kayak muhammad isa al-masih kalau memang dia nabi atau musa atau abraham atau yesaya di belakang barisannya kan Allah yang di depan terdepan datanglah mereka bersama ribuan laksa para malaikat berkuda iya iya kan oh gitu nanti diawan mereka seharusnya gitu mereka seharusnya begitu tetapi kenapa hanya Yesus yang datang semua akan merancang katanya bagaimana itu bang cuma iya iya jadi gini ibu Darni kenapa Yesus yang datang karena satu-satunya utusan Tuhan yang dituhankan oleh manusia maka nanti Tuhan bertanya kepada Yesus kau kayak mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu kan jelas sudah dikatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan yang diajarkan Bapak untuk aku lakukan kemudian aku datang bukan atas kehendak ku sendiri kan jelas itu terus Yesus mengatakan penyesat itu adalah mereka yang kemudian mengaku bahwa mengajarkan bahwa akulah Tuhan kan gitu nah Yesus datang untuk menjadi hakim antara mana yang menuhankan dirinya mana yang menolak dirinya dan mana yang mengimani dirinya sebagaimana apa yang diajarkan aku datang sebagai utusan Tuhan yang mengimani adalah umat Islam yang mengimani dia sebagai Tuhan adalah Kristen yang mengimani dia sebagai anak haram adalah orang Yahudi nah kira-kira yang relevan dengan pernyataan Yesus kepada Bani Israel ini Islam Kristen atau Yahudi jelas dia mengatakan itu nah makanya dia yang datang karena dia yang akan meluruskan semuanya konsep yang dibawa oleh orang-orang yang datang setelahnya kalau Islam pasti lolos di penghakimannya karena dia umat Islam ini mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan bukan Tuhan itu sendiri nah makanya di Al-Quran itu diterangkan Yesus apakah kau yang mengajarkan kepada Ibu Darni untuk menuhankan dirimu Yesus mengatakan tidak aku tidak pernah mengajarkan itu aku mengajarkan kepada Bani Israel Sambalah Allah Tuhanku dan Tuhan makanya di dalam kitabnya Ibu dikatakan Maria jangan kau sentuh aku tetapi datanglah kepada saudara saudaraku katakan kepada mereka aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhan Bapakku dan Bapakmu ilahmu dan ilahku kan jelas itu jadi kami mendudukkan perkara ini dimana Yesus yang datang kepada Bani Israel hanya sebagai sebatas utusan Tuhan jadi mati Islam lolos di penghakiman itu nanti ibu Darni ibu Darni maju cantikah lelah ibu ini silahkan berdiri ibu silahkan saya mau tanya ibu ketika di dunia menyembah saja iya yang ngajarin siapa ibu akan terbata-bata menjawabnya nanti yang ajarin yang ajarin iya siapa makanya Yesus matang kenyahlah daripada aku engkau membuat kejahatan karena tidak ada kehendak bapakku agar manusia menyembah kepada aku kan gitu bu ayu iya iya tapi gini pak kalau hari akhir gelap gak ada seperti itu lagi pertanyaan Yesus datang tinggal eksekusi loh gak ada lagi tanya eh bu Darni kenapa kau menuhankan udah jelas lah dia dituhankan dia hakim yang adil dia yang akan membalas setiap perbuatan orang yang jahat dimana lagi gak mungkin gak ada lagi pertanyaan seperti itu dia datang tinggal eksekusi coba dimatius setuju ibu baca ketika orang-orang itu datang apa yang dikatakan enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan itu kapan itu kejadiannya kemudian di data itu dikatakan kecuali mereka yang melakukan kecuali mereka yang melakukan kehendak bapak kecuali mereka melakukan kehendak bapak nah sekarang mari kita tanya kepada umat Islam atas kehendak siapa umat Islam menjadikan Yesus sebagai utusan Tuhan atas kehendak bapak tanya kepada ibu Darni atas kehendak siapa ibu Darni menuhankan Yesus apa jawaban ibu aku jawab atas kehendak siapa ibu Darni menuhankan Yesus ibu atas kehendak karena engkau yang akan membalas setiap kejahatanku makanya saya menyempah itu saya bilang tunggu lain-lain itu kalau ditanya apa alasannya sekarang pertanyaannya atas kehendak siapa ibu menyembah Yesus kan gitu iya atas kehendak siapa 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 yang menghakimi itulah yang kusembah itu makanya saya menyembah itu ibu itu bukan jawabannya kecuali ibu ditanya ibu Darni yang cantik manis jelita harum dan mewangi sepanjang hari kenapa ibu menyembah Yesus jawabannya itu karena dia menghakimi tapi pertanyaannya bukan itu pertanyaannya atas kehendak siapa ibu menuhankan Yesus gak ada pertanyaan seperti itu ditulis di Alkitab banyak pertanyaannya ibu 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 yang baik hati ibu 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 di dalam mati setuju Yesus mengatakan tidak semua orang yang menyeru aku tuan tuan akan masuk ke dalam kerajaan surga kecuali mereka yang melakukan kehendak bapakku yang ada di surga nah sekarang anda sekarang ibu menyembah Yesus atas kehendak siapa itu pertanyaannya udah pak kan kehendak bapak katanya apa kehendak bapak itu itu sepul hukum ini biar nih maju ke depan jangan ada padamu alam lain di hadapanku katanya ya saya memang tidak ketenai alam lain pak Tuhan hanya Tuhan Yesus saya bilang kedua jangan membuat patung ya pak saya tidak ada membuat patung saya tidak menyebut nama masyarakat sampai ibu 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 yang baik tidak sampai ke pertanyaan ketiga pertanyaan pertama aja anda sudah gugur jangan ada ilah lain di hadapanku berarti ilah yang ada hanya ilah yang disembah oleh Yesus kenapa ibu mengilahkan Yesus atas kehendak siapa karena dia lah yang akan menghakimi manusia di Al-Quran juga pak justru itu justru justru itulah ibu dihakimi atas kehendak siapa anda menuhankan aku itu seandai sedang dihakimi ini oleh Yesus anda jawab apa atas kehendak siapa atas kehendak siapa kita tunggulah penghakiman itu pak itu itu pernyataan orang putus asa bu bukan jangan 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 itu aku pilih jadi ikutlah aku kepada bapak nanti lahila muhammad rasulullah aku bilang berarti aku menunggu ibu darni gini kita ada sudah sampai pada stasiun dimana ibu tidak bisa membuktikan bahwa menyembah Yesus itu adalah kehendak ala bapak kita sudah ada poin disitu sekarang kita maju kita tinggalkan perkara itu sekarang kita maju ketika Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu tapi engkau tidak sanggup untuk melakukannya untuk saat sekarang tetapi apabila dia datang yaitu penolong lain dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tidak sanggup kau membani hari ini oknum yang datang setelah Yesus itu siapa yang datang itu roh kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya tetapi kalau maaf ya pak kalau nabi muhammad mati gak selama-lamanya tetapi kalau roh kudus sampai selama-lamanya menyertai aku dan bapak bagus 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 roh kudus ini menyertai ibu iya pasti dialah yang menggerakkan kepada saya melakukan kebaikan di sepanjang oke itulah roh kudus oke coba coba tanya roh kudus yang ada pada diri ibu ini pertanyaan bang sumah saya jawab apa roh kudus ketika saya ditanya atas kenda siapa aku menuhankan Yesus halo roh kudus bantu saya menjawabnya dong apa kata roh kudus yang ada pada ibu oh katakan kepada bapak bahwa bahwasanya kau lah hakim yang adil itu Yesus lah yang adil itu makanya saya menyembah dia masalah penghukuman mentis tas dulu tas dulu tas dulu tas dulu cium kudus cium kudus jadi gini ibu jadi jadi gini jadi gini ketika kemudian Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan saat itu belum bisa ditanggung belum sanggup ditanggung oleh Bani Israel pada masa itu belum sanggup berarti akan ada ajaran yang lebih berat yang sejatinya ajaran itu ketika diajarkan pada masa itu orang Bani Israel tidak sanggup untuk menanggungnya nah sekarang menurut ibu menurut ibu menurut ibu ajaran berat yang mana di Kristen yang tidak sanggup ditanggung oleh Bani Israel ulang pak macet-macet kira-kira menurut ibu macet-macet ulang pak tolong kan Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin kuajarkan kepadamu tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya berarti setelah Yesus pergi penolong datang roh kudus datang mengajarkan sesuatu yang berat-berat yang tidak bisa ditanggung oleh manusia angkatan Yesus kira-kira pekerjaan berat yang seperti apa yang tidak bisa ditanggung oleh Bani Israel hari ini di ini pak sebenarnya pekerjaan pekerjaan yang diajarkan Yesus itu tidak ada yang berat hanya tinggal kitanya yang melawannya contohnya pekerjaannya sudah dibilang jangan membunuh jangan mencuri jangan berjinah saling mengerti pokoknya kita selama hidup kita ini melakukan kebaikan kebaikan sahaja kan gitu mana ada sebenarnya yang salah saya lah semalam di gereja jam setengah sebelas kereta aku hilang pak kereta anakku hilang sampai sekarang belum dapat kan sebenarnya kan sebenarnya harusnya dia tidak mencuri kereta aku pak tapi kenapa dia curi karena dia membandal malas bekerja dia kereta aku pun dicurinya begitu pak sebenarnya yang gak ada yang payah kitanya hati kita yang kita tidak buka melakukan kebaikan sebenarnya kalau kita melakukan yang maksudnya motornya ibu hilang di gereja gitu di halaman gereja pak kan anakku bawa kereta asik kami belajar sekolah sahabat tiba-tiba kereta aku hilang ah gitu kan berarti dia kan melawan dia tidak menerima ujian itu ujian ujian itu ujian pak iya cuman itulah begitulah manusia ini kita ini selalu melawan menampak gitu begini 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 di dalam pernyataan Yesus di dalam Yohanes 16 masih banyak hal yang harus kukatakan kuajarkan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya kamu belum dapat menanggungnya artinya ada pengajaran dari roh kudus yang lebih berat yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus oleh orang-orang sesaman Yesus nah ajaran yang berat itu yang mana kalau anda mengatakan jangan membunuh itu sudah diajarkan dari sujian Nabi Musa itu sudah diajarkan nah ada ajaran yang belum diajarkan ajaran yang lebih berat dari itu yang akan diajarkan oleh roh kudus yang benar nah kalau kristen itu roh kudusnya sudah benar ajaran apa di kristen yang berat yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus kira-kira itu tadi Pak saya jawab sebenarnya ada yang hanya tinggal bukan sudah dikatakan semua berarti berarti Yesus salah dong karena mengatakan masih banyak yang harus kukatakan kepadamu tetapi kamu belum dapat menanggungnya kan berarti Yesus salah mengatakan itu banyak hal ajaran yang banyak ajaran berat yang belum diajarkan Yesus karena kenapa orang waktu itu belum sanggup menanggungnya sekarang ajaran yang yang berat yang tidak bisa ditanggung oleh orang-orang Yahudi seangkatan Yesus itu yang mana di gereja nyanyi kalau kalau yang saya alami nggak ada yang berat yang kita hadapi selama kita hidup hanya kita yang pelaku gitu Pak kalau ibu mengatakan tidak ada yang berat berarti roh kudus yang datang ke Kristen itu bukan roh kudus yang dimaksud oleh Yesus kenapa karena yang berat berat itu akan datang setelah Yesus diajarkan oleh roh kudus yang benar berarti yang datang ke Kristen itu bukan roh kudus siapa Pak contoh 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 berhaji sholat lima kali sehari wajib hukumnya gitu itu aja dulu sekarang di sepuluh hukum emangnya ada disuruh berhaji atau sholat lima waktu di sepuluh hukum bukan sepuluh hukum ajaran yang lebih berat dari sepuluh hukum itu yang akan datang yang belum bisa ditanggung oleh angkatan itulah yang dimaksud oleh Yesus baca Yohanes 16 12 sampai 15 bu ajaran yang lebih berat dari sepuluh hukum yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus atau gini gini taruh eceknya saya berhaji saya sholat lima waktu tapi saya nanti membunuh orang saya nanti mencuri saya nanti bersundal saya nanti merampok bagaimana kan perintahnya di Al-Quran jangan membunuh iya maksudku kan tadi bapak bilang ada yang lebih berat lagi apa sih beratnya kalau naik haji bayangkan pak naik haji bapak bilang sementara nanti pangeran salman akan membangun kota termegah di dunia bisa pelacuran ada berjudi ada apalagi bukan 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 begitu poinnya bukan begitu bukan begitu poinnya poinnya gini kalau ajaran haji itu diwajibkan bagi kaumnya Yesus diangkatan abad pertama bisa gak berhaji gak ada diwajibkan gak ada ayatnya itu maksudnya gini ajaran berat yang datang setelah Yesus itu salah satunya adalah berhaji nah kalau anda mengatakan bukan berhaji sekarang kalau ajaran wajib berhaji itu diajarkan diangkatan Yesus kira-kira angkatan orang-orang di zamannya Yesus apakah sudah bisa berhaji gak ada ajarannya pak gak ada disuruh hukumnya bukan 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 ada atau tidak ada kan Yesus mengatakan masih banyak ajaran yang ingin aku ajarkan kepadamu tapi engkau untuk saat ini belum sanggup untuk menanggungnya nah sekarang ajaran berat itu misalnya berhaji yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan itu apakah berhaji ini bisa dilaksanakan pada zaman Yesus kalau ada aturannya ya dilakukan ini kan memang gak ada bagaimana bisa dilakukan misalnya orang Kristen ini mengaku sebagai pengikut Yesus bagaimana bisa berhaji kalau tidak ada kapal tidak ada pesawat di abad pertama mau naik apa kita ke tanah suci terus apa apa berarti ajaran berhaji itulah yang belum diajarkan Yesus pada masa itu karena belum bisa ditanggung pada samannya si emang namanya ada ayaknya kalau sudah berhaji akan masuk surga pak lah siapapun yang melakukan perintah Tuhan pasti akan diselamatkan berhaji itu adalah bagian dari perintah Tuhan Iya tapi enggak ada ayatnya di dalam kitab Kita tahu Memang Memang enggak ada karena belum bisa ditanggung pada saman itu Kan Yesus sudah bilang Yohanes 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 16 kan memang sudah dibilang Kamu belum sanggup untuk menanggungnya Masih banyak yang ingin aku ajarkan Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya Tapi hanya kata Yesus begininya Jika engkau mengasihi aku Turutilah hukum-hukumku Hanya itunya katanya Apa hukumnya tadi Itu sebuah hukum Bukan bukan Ada hukumnya lagi bu Dia katakan begini Tetapi apa begini Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak berkata kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya Sebab aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku Nah sekarang Sekarang Seketika kemudian Yesus memerintahkan Agar orang mengikuti Oknum yang datang setelahnya Kenapa Ibu tidak melakukan itu Iya Pak Karena kalau ajaran kami Pak Tidak ada yang dibilang adalah oknum yang datang itu Yang datang itu hanya roh kudus yang menyertai aku selama hidupku Roh kudus itu apa sih Bu Menurut Yesus Roh kebenaran itu Mengajarkan segala sesuatu berkaitan dengan hukum-hukum Berarti berkaitan dengan syariat Berarti syariat yang tidak bisa ditanggung oleh orang sesaman Yesus Makanya dikatakan di dalam Matius 5 Bu Matius 5 Dikatakan gini Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat Engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Berarti Ajaran yang datang setelah Yesus itu Wajib hukumnya ajaran yang lebih baik daripada ajaran ahli Taurat Artinya lebih sempurna syariatnya Taurat itu kan syariat hukum-hukum Agama yang baik adalah setelah ahli Taurat adalah Agama yang lebih sempurna hukum-hukumnya Sementara Kristen tidak punya hukum-hukum lagi dia Sudah dibatalkan oleh Paulus Di dalam pengajarannya bahwa Segala sesuatu di dalam hukum Taurat itu telah dibatalkan dengan matinya Yesus Diatas dia salib Enggak Pak Paulus mengatakan hukum Taurat itu sebagai penonton Kepada kamu sampai datang Katanya loh Ah emangnya kurang apa hukum itu yuk Dibilang jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berginas Jangan berguna Itu 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 sudah batal Itu sudah batal semua itu Itu hukum baru yang dibuat oleh Paulus Tuhan Ada batal itu Penuntun bagi kita manusia EPS EPS 2 nomor 15 Coba anda baca Iya Aku tahu itu Pak Dibinu itu Nah berarti Berarti Begini Begini EPS 2 EPS 2 nomor 15 Hukum-hukum Tuhan Jangan membunuh Jangan bersinah Itu sudah batal semua Dengan matinya Yesus Kemudian Bapak Paulus Bikin aturan baru Jangan membunuh Jangan bersinah Betul atau tidak Iya Tapi tak ada Di dalam Jangan tolong Ketum lagi Sepuluh hukum Bukan pak Salah Pengertian EPS 2 Ibu-ibu EPS 2 nomor 15 EPS 2 nomor 15 Coba ibu baca EPS 2 Tunggu ya EPS 2 Jadi hukum-hukum Tuhan Yang sudah dibatalkan Kemudian dia bikin hukum yang sama Makanya dikatakan Iblislah yang menjadi bapakmu Dan kamu mau melakukan Keinginan-keinginan bapakmu Hukum Tuhan dimatikan Lalu kemudian dia bikin hukum baru Dan hukum barunya itu Seirama dengan hukum Tuhan Iya Gak ada disuruh Dihilangkan Sepuluh hukum loh pak Udah dibilang Di dalam Galatia itu EPS 2 EPS 2 nomor 15 Coba dibaca Tunggu ya Sebab Dengan matinya Sebagai manusia Ia telah membatalkan Hukum Taurat Dengan segala perintah Dan perintah Ketentuannya Untuk menciptakan Keduanya menjadi Satu manusia baru Di dalam dirinya Dan dengan itu Mengadakan damai sejahtera Maksudnya gini pak Kan nanti Kalau sudah ku terima Yesus Tentu aku Oh menuruti hukumnya dong Kalau ada Manusia Murid Yesus Pengikut Yesus Tapi melenggar Sepuluh hukum Itu bukan murid Yesus Itu munapi Itu ahli-ahli Parisi Katanya Gitu loh maksudnya pak Kalau aku sudah Pastilah aku menuruti Sepuluh hukumnya pak Tapi berjuang ya Kan polis mengatakan Enggak loh pak Maksudnya begitunya Itu tadi ceritanya Kalau Kalau ibu Mengikuti Sepuluh hukumnya Berarti aku Menuruti hukumnya Gitu loh pak Aku menuruti hukumnya Tapi aku Menuruti Itulah yang Batal tadi pak Begitunya Maksudnya itu pak Kan jelas dikatakan Ibu Dengan matinya Yesus Di atas tiang salib Dia telah membatalkan Hukum Taurat Beserta segala Ketetapan yang ada Di dalamnya Iya pak Memang taruhlah Dibatalkan Dibatalkan Tapi kalau aku Memang menerima Yesus Tapi harus Kepatuhi dong Perintah-perintahnya Yang mana itu Sepuluh hukum Itu maksudnya pak Berarti Anda tidak mengikuti Perintah Paulus Kalau gitu Bukan Jadi maksud Maksud bapak Kalau matinya Yesus di tiang salib Batal hukum Taurat Jadi aku Leluas aku berjinah Leluas aku membunuh Leluas aku mencuri Batal atau tidak Bu tadi Makanya Ya Makanya Kami tidak Mau menjadi Kristen Karena di Kristen itu Kemudian Membatalkan Hukum Tuhan Nah Kalau ibu Tidak mengikuti Instruksi itu Berarti ibu Bukan Kristen yang taat Tidak salah pak Itu loh Tetap saya Kristen Nah sekarang Kan kata Yesus Oke Satu yota Jangan Perubah hukum Kan katanya Nah oke Baik Sepuluh hukum ini pak Oke Baik Tapi kan faktanya Bu Darni menyembah Anak Maria Betul Bukan Bukan anak Maria Yang disembah Anak Maria itu pak Kan manusia di bumi Jadi roh Kalem dan firman Allah itu Yang menjadi manusia Agar bisa Allah itu Bersama dengan manusia Maka ia menjadi manusia Itulah Yesus di bumi Gitu loh pak Nah di ini Ini Penyakitnya ini Di sini Ibaratkan ibu ini Flu Ibu ini sebenarnya Bukan flu Punya yang mau disembuhkan Tapi yang infeksi Di dalam diri ibu Ini yang infeksi Ini Ibu mengatakan Bahwa Allah yang datang Dalam rupa Manusia Ini Sementara Tuhan Mengatakan Di dalam Yesaya 4.3 Nomor 10 Engkau lah Saksik Saksiku Tidak ada Tuhan Yang dibentuk Sebelum aku Dan tidak ada Tuhan Yang dibentuk Setelahku Nah Sekarang ibu Membentuk Allah Bapak Menjadi manusia Nah Jadi pernyataan Tuhan tadi Berarti pernyataan Tuhan tadi Dalam Yesaya 4.3 Itu salah Itu salah Nggak salah Coba kita baca lagi di Yesaya 7.14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda Sesungguhnya Seorang perempuan muda mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamai dia Immanuel Tahu kita Immanuel apa? Immanuel adalah Juru Selamat Nah itu Iya Sekarang begini Kalau itu pertanda Tuhan sendiri yang akan memberikan tanda Ini tanda Tanda sebagai Juru Selamat Dalam arti kata Menyelamatkan Kerajaan Yehuda Nggak Itu untuk Itu untuk Hezekiah Itu Itu membuat untuk Hezekiah Bukan untuk Yesus Nah sekarang Kalau misalnya Bu Tuhan memberikan pertanda Kelahiran seorang anak manusia Itu bukan berarti Tuhan memberikan tanda Dia akan datang sebagai manusia Makanya dalam Yesaya 4.4 Nomor 10 Nomor 11 Dan data-data selanjutnya Siapakah mereka yang membentuk Allah Dalam rupa patung Dalam rupa ukiran Semua mereka akan Semua mereka akan Kupuat malu kata Tuhan Akan dibahami Akan dibahami Nah sekarang Sekarang Anda membuat Tuhan dalam tuangan Anda membuat Tuhan Dalam bentukan manusia Bukan Sadarnya Sadarnya Ibu Nggak lah Pak Bukan Bukan bentuk manusia jadi Tuhan Tetapi Allah itu sendiri Yang turun ke bumi Menjadi Oh salah Coba-coba Coba Oke-oke-oke Coba Anda buka Yohanes 8 Nomor 42 Boleh nggak Anda baca Boleh Pak Boleh-boleh Silahkan Yohanes 8 Nomor 42 Yohanes 8 Ayat 42 7 40 41 42 Kata Yesus Kepada Mereka Jikalau Allah Adalah Bapamu Kamu akan Mengasihi Aku Sebab Aku Keluar dan Datang dari Allah Dan Aku Datang Bukan atas Kehendakku sendiri Melainkan Dia yang Mengutus Aku Ya betul lah Pak Nah Sekarang Oke Yang datang Sebagai manusia Itu siapa Yang datang Sebagai manusia Itu Roh kalem Dan firman Allah 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 sendiri Allah sendiri Allah sendiri Bukan Bukan Pak Manusia daging Ya Pak Manusia daging Allah Turun ke bumi Yang datang Menjadi manusia Itu Allah sendiri Atau bukan Bukan Allah Loh Nah Terus Kenapa Yesus dituhankan Kalau dia bukan Allah Kan nggak ada Menuhankan dia Waktu di bumi kan Tetapi Dia di bumi ini Tetap Sebagai utusan Utusan Yahweh Kan di bumi ini Dia dikatakan Utusan Nah Oke Kenapa Ajaib Kenapa Dia disebut Kenapa Dia disebut Sebagai manusia Kenapa Dia disebut Utusan Karena dia Tuhan Dia disebut Oh Anak manusia Karena lahir Dari perawan Maria Manusia Dia disebut Utusan Karena Utusan Allah Berarti Dia bukan Allah Itu sendiri Kan Bukan Di bumi Tidak Aulah Dia Tetapi Setelah Kembali Dia ke Kerajaannya Nah Disinilah Infeksinya Disinilah Infeksinya Bagaimana Ketika Dia di dunia Dia bukan Tuhan Betul Betul Nah Kapan Dia manusia Ketika Dia di bumi Berarti Setelah Dia manusia Di bumi Dia menjadi Tuhan Setelah Di surga Betul Kembali Ke asalnya Iya Kembali Ke asalnya Aku dan Bapak Satu Kan Katanya Tadi Katanya Katanya Di dalam Yohanes 8 Nomor 42 Dia datang Bukan atas Kehendaknya Sendiri Iya Ini Yang tidak Berkehendak Adalah Manusia Nah Kok Dia bisa Menjadi Tuhan Setelah Dia di Surga Sudah Dia Menjadi Tuhan Di Surga Karena Di dalam Matis 28 18 Yesus Adalah Berkuasa Di bumi Dan Di Surga Ada Dua Di Surga Berkuasa Tadi Tadi Di Bumi Dia Katakan Berkuasa Tapi Dia Tidak Bisa Berbuat Apa Dari Dirinya Sendiri Buktinya Berkuasa Dia Bangkit Kembali Membangkitkan Lazarus Mengampuni Dota Orang Yang Berpenyak Lumpuh Itu Menyembuhkan Orang Dari Segala Penyakit Memalekkan Mata Orang Yang Buta Dan Segala Macam Orang Yang Bumpuk 16 Tahun Dipegang Nya Aja Langsung Apa Oke Pendarahan 16 Tahun Langsung Di Jamah Oke Baik Pekerjaan Pekerjaan Tersebut Mujisat Mujisat Itu Dia Lakukan Sebagai utusan Tuhan Atau Tuhan Sebagai Utusan Dibun Nah Sudah Selesai Berarti Dia Bukan Tuhan Karena Dia Melakukan Dibun 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 Hanya Dia Mengajarkan Kepada Maudicia Agar Menyebab Alam Sorgah Karena Yesus Kan Pulang Ke rumah Sorgah Kan Buktinya Kalau Dia Hanya Maud Dia Akan Maud Dan Akan Membusuk Dan Akan Ada Bangkainya Disitu Ini Baik Baik Jadi Gini Ketika Yesus Di Dunia Di Dalam Yohannes 5 Nomor 30 Dia Mengatakan Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Ibu Percaya Kali Pak Nah Sekarang Manusia Yang Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Dirinya Ini Bagaimana Caranya Membuat Dirinya Menjadi Tuhan Kembali Iya Kan Di Bumi Tadi Kan Sudah Kita Bicara Pak Dia Kan Sebagai Utusan Di Bumi Dibilang Nabi Dibilang Daripada Nabi Dibilang Juga Dia Raja Dari Sebelah Raja Tadi Kan Dikatakan Dia Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Dirinya Sendiri Anda Mengimani Lalu Bagaimana Caranya Dia Yang Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Ini Membuat Dirinya Menjadi Tuhan Kan Kembali Dia Asalnya Pak Dia Kan Kembali Asalnya Berarti Berarti Dia Bisa Membuat Dirinya Menjadi Tuhan Loh Bukan Membuat Dirinya Menjadi Tuhan Memang Dia Tuhan Itu Kembali Sudah Kepada Asalnya Gitu Karena Kan Datangnya Dari 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 Atas Dari Sorga Roh Kalem Dan Tadi Ibu Mengakui Loh Bahwa Yesus Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Dari Dirinya Sendiri Ia Di Bumi Di Bumi Oke Di Bumi Nah Setelah Kemudian Dia Di Surga Apakah Dia Berubah Ya Sudah Pastilah Dia Kembali Kepada Bagaimana Bagaimana Dia bisa Berubah Sementara Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Dari Dirinya Sendiri Kan Dia Sudah Kembali Ke Tahtanya Pak Sudah Kembali Dia Asalnya Ke Bapak Tadi Ke Yahweh Sudah Bersatu Dia Lagi Itulah Allah Itu Tadi Pak Makanya Pak Kalau Tidak Dia Kalau Dia Tidak Allah Itu Pak Tidak Mungkin Dia Yang Menghakimi Manusia Tidak Mungkin Dia Yang Turun Bersama Para Malaikah Untuk Membalas Setiap Perbuatan Orang Yang Tertulis Di Dalam Matius Lampak Ayat 30 Dan Matius 16 Ayat 17 Tadi Pak 27 Tadi Pak Perhatikan Dia Tuhan Hanya Tuhan Yang Akan Membalas Setiap Perbuatan Orang Manusia Nabi Tidak Canggup Dan Pula Ditulis Di Dalam Johanes 11 Ayat 25 Kata Yesus Aku Adalah Kebangkitan Dan Hidup Siapa Yang Percaya Kepadaku Akan Hidup Walaupun Sudah Mati Bagaimana Itu Coba Betapa Kuasa Perkataannya Itu Bayangkan Aku Nanti Kalau Percaya Kepadanya Kalau Mati Aku Kelak Kalau Kulakukan Hukumnya Tadi Dia Datang Akan Bangkit Aku Akan Dibawanya Ke Surga Itulah Maksudnya Dapak Dup Kemana Abang Jumah Siknal Siknal Ibu Derni Ibu Derni Yang Membangkitkan Yesus Itu Mati Siapa Bu Yang Membangkitkan Sewaktu Dia Menjadi Manusia Di Bumi Adalah Yahweh Sang Pencipta Berarti Yesus Bukan Tuhan Di Bumi Berarti Dia Bukan Tuhan Di Bumi Tuhan Di Bumi Berarti Jelas Bukan Tuhan Terus Di Surga Dia Jadi Tuhan Di Surga Sudah Kembali Dia Datang Dari Sana Dia Bukan Lahir Dari Antara Persetubuhan Manusia Di Bumi Ini Bukan Kan Dia Hanya Karena Kasih Karena Begitu Besar Kasihnya Kepada Dunia Ini Sehingga Dia Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Akan Hidup Selama Lama Lama Sekarang Dia Udah Disorba Udah Kembali Ke Tanah Itulah Yang Kita Sembah Itu Makanya Dia Di Bumi Mengajarkan Makanya Dia Mengajarkan Baranya Berdoa Bapak Kami Yang Disurga Dikuduskan Lah Namamu Kan Katanya Inilah Doa Yang Kewajarkan Kepadamu Karena Ketika Kelak Di Surga Itulah Kita Berdoa Kepadanya Nah Gitu Silahkan Gerunda Boleh Ya 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 Sudah Ada Di Surga Sebelum Ada Di Surga Yesus Dimana Bu Johanne Satu Ayat Satu Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Sudah Bersama Sama Dengan Allah Dia Dulu Dulunya Pun Makanya Dibilang Aku Adalah Yang Awal Dan Yang Akhir Dan Yang Maha Kuasa Dan Yang Akan Datang Kan Hanya Yesus Yang Akan Datang Mana Ada Para Nabi Datang Baik Dia Abraham Baik Dia Musa Baik Dia Muhammad Baik Dia Allah Datang Datang Nggak Mereka Yang Membalas Setiap Perbuatan Orang Tetapi Yesus Yang Membalas Perbuatan Orang Ada Ayatnya Matis 16 Ayat 27 Bersama Para Malaikanya Bayangkan Para Malaikanya Ini Berlaksa Laksa Akan Kita Lihat Nanti Di Awan Awan Sana Turun Dia Turun Dia Akan Membalas Setiap Orang Pertanyaan Saya Itu Bu Dimana Tuhan Sebelum Ada Di Surga Sebelum Ada Di Surga Dia Udah Dibilang Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Pada Mulanya Dia Bersama Allah Bersama Allah Dia Ada Di Kerajaan Surga Sebelum Ada Di Surga Bukan Sebelum Di Bumi Dia Sudah Disurga Dia Awalnya Dari Surga Dia Awalnya Disurga Makanya Dia Awalnya Dari Surga Turun Ke Bumi Begitu Sekarang Sebelum Ada Disurga Dia Ada Dimana Bapak Ini Kan Sudah Dibilang Begini Ya Begini Saya Pertanyaannya Pertanyaannya Ketika Ketika Tuhan Seorang Diri Yang Dipercaya Sama Ibu Adalah Tuhan Bapak Tuhan Anak Tuhan Roh Posisinya Sebelum Ada Disurga Ada Dimana Bu Ya Posisinya Awalnya Disurga Lah Say Kemakanya Dibilang Sebentar Antara Tuhan Dengan Surga Duluan Mana Bu Ya Duluan Tuhan Itu Duluan Tuhan Sebelum Duluan Yahweh Ya Baik Duluan Yahweh Sebelum Yahweh Ada Disurga Itu Posisinya Dimana Sebelum Ada Yahweh Disurga Aduh Sebelum Yahweh Itu Ada Disurga Posisinya Ada Dimana Posisinya Tetap Di Kerajaan Surga Disanalah 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 Surga Belum Ada Sudah Adalah Disanalah Disanalah Pak Oh Sudah Ada Berarti Antara Tuhan Dengan Surga Bareng Bareng Senggu Ialah Sejalan Lakan Oh Gini Aku Salah Juga Karena Tempat Janganlah Membuat Bingung Aku Bukan Pertanyaan Saya Begini Bu Ya Baik Saya Kerencutan Lagi Ketika Tuhan Seorang Diri Tuhan Sendirinya Sendiri Belum Ada Surga Belum Ada Neraka Belum Ada Malaikat Belum Ada Bumi Belum Ada Air Belum Ada Tikus Belum Ada Apalah Pokoknya Belum Ada Semua Posisinya Ada Dimana Posisinya Di Surga 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 Belum Ada Ibu Gimana Jadi Menurut Antara Tuhan Dengan Surga Barengan Barengan Rumah Allah Kan Di Surga Iya Paham Paham Rumah Allah Di Surga Berarti Antara Allah Dengan Surga Barengan Gitu Ya Barengan Bialah Ya Oh Barengan Ya Gitu Adu Pokoknya Seperti Gini Banyak Mewa Bukan Mana Pokoknya Pokok kita Diskusi Diskusi Jangan Pokoknya Jangan Pokoknya Harus Berdasarkan Dalil Berdasarkan Yang Namanya Wahyu Bukan Berdasarkan Napsu Bukan Bicara Pokoknya Itu Udah Pakai Napsu Berarti Ibu Disitu Ya Jadi Sebelum Ada Disurga Itu Pernyataan Dari Ibu Saya Simpulkan Antara Tuhan Dengan Surga Itu Barengan Kan Begitu Betul 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 Barengan Jadi Menciptakan Surga Itu Lentai Tau Ya Pak Ya Yang Menciptakan Surga Itu Siapa Bu Ya Allah Allah Saya Berarti Gak Bareng Gimana Sibu Berarti Gak Bareng Kalau Begitu Kalau Itu Tanya Sama Yang Pak Sama Yang Oh Ya 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 Sama Allah Itu Disurga Itulah Pak Iya Kita Paham Ibu Tidak Tahu Jawabannya Coba Ibu Tanyakan Ke Pendeta Bu Ya Tanyakan Ke Pendeta Dimana Keberadaan Tuhan Ketika Tuhan Itu Sendiri Coba Tanyakan Ke Pendeta Kalau Ibu Sanggup Menjawab Tanya Saya Tidak 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 Tanya Kemana Mana Dil Di Surganya Tempatnya Tidak Dimana Saya Paham Di Surga Maksud Saya Itu Surga Ini Belum Ada Bu Surga Belum Ada Atau Gini Kalau Menurut Bapak Dimanalah Keberadaan Tuhan Itu Allah Itu Saya Tidak Tahu Ini Kristen Di Dalam Kristen Gimana Baik Keberadaannya Di Surga Rumah Itu Iya Berarti Antara Surga Dengan Tuhan Berarti Bareng Kan Begitu Sesuai Dengan Pernyataan Ibu Betul Tidak Terus Surga Yang Menciptakan Siapa Yaudah Pastilah Pemiliknya Pak Ya Berarti Gak Bareng Gak Gitu Gimana Sisi Ibu Gak Bareng Gak Terus Apa Apa Pertanyaannya Sampai Situ Kalikan Sudah Kujelaskan Keadaan Rumah Tuhan Itu Di Surga Apalagi Mau Ditanya Oh Ya Sudah Berarti Itu Membangkitkan Iman Itu Pak Yang Yang penting Kita Tahu Seluruh Bumi Tahu Keberadaan Allah Ada Di Surga Iyakan Iya Sebelum Di Surga Sekarang Kita Sedat Keberadaan Allah Ada Surga Adil Jangan Lagi Lari Lari Kemana Dari Tadi Saya Tidak Lari Karena Tidak Tahu Jawabannya Makanya Saya Minta Ibu Itu Bertanya Kepada Pendeta Dimana Keberadaan Tuhan Sebelum Tuhan Menciptakan Surga Ibu Kan Blunder Dari Tadi Sebentar Bu Gimana Sisi Ibu Ketika Ibu Mengatakan Ketika Ibu Mengatakan Antara Surga Dan Tuhan Itu Bareng Ternyata Surga Diciptakan Sama Allah Berarti Tidak Bareng Kalau Begitu Tidak Barengan Berarti Allah Duluan Baru Surga Begitu Betul Tidak Bu Nah Pertanyaan Saya Ini Sebelum Surga Itu Sebelum Surga Itu Diciptakan Sebelum Surga Itu Ada Keberadaannya Dimana Kan Itu Pertanyaan Saya Seperti Itu Berarti Kan Tidak Tahu Jawabannya Jangan Dipaksa Bu Bukan Tidak Tahu Jawabannya Sekarang Keberadaan Tuhan Kita Pencipta Kita Di Surga Itulah Saya Adanya Di Surga Dari Tadi Ini Pertanyaan Saya Adanya Membuat Apa Pertanyaan Yang Tidak Mas Apa Yang Membuat Kesalahan Mencari Salah Adik Itu Bukan Saya Tidak Mencari Kesalahan Saya Pengen Tahu Dari Tadi Saya Bantah Atau Cari Kesalahan Bu Kalau Kalau Sudah Tiga Kali Dijawab Pak Jangan Diulang Ulang Lagi Maunya Ada Seperti Itu Kalau Misalkan Saya Sudah Menanyakan Tiga Kali Ternyata Ketiga Kali Itu Jawabannya Itu Tidak Ada Ibu Jangan Memaksa Gitu Jangan Memaksakan Bila Kalau Tidak Tahu Bapak Tanya Seluruh Penjuru Bumi Keberadaan Allah Di Surga Ya Terus Coba Tanya Tanya Atau Tanya Segala Pendeta Segala Ustad Segala Rabbi Keberadaan Allah Itu Di Surga Keberadaan Yahweh Itu Di Surga Di Langit Ketiga Terus Yang lain Sekarang Kalau Sudah Tahu Kita Allah Itu Sekarang Di Surga Yesus Berkuasa Di Bumi Dan Di Surga Nah Sekarang Yesus Di Surga Dialah Yang Harus Kita Dengarkan Siap Apanya Yang Mau Kita Dengarkan Peraturan Peraturannya Apa Itu Agar Saya Menjadi Umat Saya Menurutilah Hukum 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 Menjauhkan Dari Segala Kejahatan Jangan Membunuh Jangan Berhilah Jangan Mencuri Jangan Menyembah Berhala Jangan Mengingin Milik Bersamamu Jangan Menyembuk Namanya Sembarangan Itulah Yang Harus Kita Patuhi Sebagai Kita Adalah Umat Ya Kan Baik Baik Ternyata Ya Di dalam Ajaran Agama Manapun Juga Ini Tidak Akan Diketahui Keberadaan Allah Tidak Akan Diketahui Selain Di dalam Islam Islam Menjawab Pertanyaan Itu Semua Di dalam Islam Allah Itu Bukan Di Surga Allah Tidak Butuh Surga Allah Tidak Nongkrong Di Surga Allah Itu Besar Allah Itu Maha Besar Allah Tidak Membutuhkan Yang Namanya Surga Surga Dibutuhkan Oleh Manusia Begitu Bu Ya Nah Tadi Ibu Mengatakan 10 Perintah Hukum Taurah Yang Harus Kita Jalankan Yang Pertama Jadi Kalau Di Islam Di Mana Allah Itu Ibu Pengen Belajar Oh Siap Siap Kalau Kami Kan Tempatnya Di Sorga Kalau Allah Islam Dimana Tempatnya Saya Kan Pertanyaan Saya Bu Sebelum Surga Itu Ada Ibu Paham Gak Pertanyaan Saya Iya Sudahlah Kita Lewatkan Itu Sekarang Gini Aja Tidak Tahu Jawabannya Tidak Tahu Jawabannya Betul Jangan Egois Disitu Jangan Egois Oh Sorry Kalau Memang Tidak Ada Bilang Tidak Ada Saya Memang Tidak Tahu Silahkan Ibu Tanyakan Kependeta Saya Tidak Tahu Saya Bukan Saya Tidak Tahu Keberadaan Keberadaan Allah Kristen Berada Di Surga Tanya Seluruh Orang Kristen Pasti Itu Jawabannya Saya Tahu Saya Tahu Bu Yang Saya Pertanyakan Disini Dimana Keberadaan Tuhan Ketika Tuhan Belum Menciptakan Surga Tanya Tuhan Kalau Tanya Tuhan Kalau Masuk Surga Nah Berarti Kan Ibu Tidak Tahu Susah Amat Si Ibu Tidak Tahu Jangan Tahu Lagi Tahu Tuhan Tidak Tahu Hanya Di Islam Yang Ada Jawabannya Bu Hanya Di Islam Apa Jawabannya Kalau Di Islam Santai Santai Bu Santai Di Islam Bentar Ibu Mau Tahu Jawabannya Tengah Tahu Nah Baik Berarti Di Kristen Tidak Diketahui Keberadaan Keberadaan Yang Namanya Tuhan Ketika Tuhan Itu Belum Menciptakan Yang Namanya Mahluk Nah Di Dalam Ajaran Agama Islam Ketika Ada Seorang Sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasul Dimana Keberadaan Tuhan Ketika Tuhan Belum Menciptakan Yang Namanya Mahluk Nah Petunjuk Kami Dari Rasulullah Berdasarkan Dari Hadis Riwayat Ahmad Dari Waki Bin Udus Dari Pamannya Abu Rajim Allah Berada Di Amma Apa Itu Amma Sesuatu Yang Di Atasnya Tidak Ada Udara Di Bawahnya Tidak Ada Udara Allah Tidak Butuh Yang Namanya Tempat Tidak Butuh Yang Namanya Tempat Nah Mau Terus Gini Pak Nanti Kalau Bapak Nanti Berada Berada Di Sorga Kan Bapak Ketemukan Ingin Ketemu Melihat Allah Betul Jadi Dimana Nanti Bapak Temui Dia Wah Kalau Itu Wallahu Alam Bisawab Kita Tidak Tahu Mungkin Pak Ustadzali Punya Jawabannya Mau Seperti Itu Ajarannya Masa Bapak Enggak Mau Melihat Wajah Allah Aku Mau Kami Bersama Allah Nanti Selama Lemanya Di Sorga Kami Lihat Wajah Nanti Serupa Gambar Kita Oh Serupa Berarti Allah Punya Pantat Bu Ya Kalau Bapak Manusia Serupa Dengan Wajah Allah Punya Bulu Hidung Bati Punya Bulu Hidung Bukan Hidup 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 Sempurna Ibu Yang Ibu Banggakan Itu Punya Bulu Hidung Jangan Kesitu Saya Akan Bantah Pernyataan Ibu Bantah Berarti Tuhan Yang Konon Ibu Katakan Serupa Dengan Gambar Manusia Artinya Tuhan Itu Punya Pantat Punya Bulu Hidup Punya Lako 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 Berarti Jenis Amin Menurut Menurut Kristen Itu Laki-laki Atau Perempuan Laki-laki Laki Laki Baik Kita Ternyata Tuhannya Orang Kristen Itu Laki-laki Kalau Roh Kudus Kalau Roh Kudus Itu Kan Di Dalam Hati Manusia Roh Kudus Menggerak Laki-laki Atau Perempuan Laki-laki Perempuan Itu Tidak Berjenis Kelamik Itu Rohnya Rohnya Bapak Itu Yang hingga Di seluruh Umat Manusia Yang Mengajarkan Kebaikan Dan Mengerahkan Kepada Kebaikan Gitu Baik Baik Berarti Roh Kudus Disini Tidak Punya Gender Yang Punya Gender Itu Adalah Allah Bapak Berbeda Berbeda Makanya Dibilang Pak Itu Makanya Dibilang Mari Kita Ciptakan Manusia Seturut Dengan Rupa Iya Saya Ikutin Pak Cunggu Dulu Kan Gak Dibilang Mari Kita Ciptakan Manusia Serupa Dengan Gambar Monyet Katanya Serupa Dengan Gambar Monyet Berarti Wajah Kita Monyet Ini Kan Cantik Gantik Ganteng Berarti Ganteng Alah Kita Berarti Kalau Misalkan Pada Saat Itu Wajah Wajahnya Adam Mohon Maaf Bukan Menghujat Wajahnya Adam Wajahnya Nabi Adam Misalkan Pada Saat Itu Matanya Tiga Berarti Tiga Berarti Ya Gak Dibilang Gitu Loh Kalau Udah Sempurna Pasti Ganteng Oh Pasti Ganteng Ganteng Siap Kesimpulan Kesimpulan Dari Dari Pernyataan Dari Ibu Kalau Misalkan Tuhan Ya Kristen Tuhan Bapak Itu Ternyata Laki-laki Memiliki Memiliki Bulu Hidung Memiliki Lato-lato Memiliki Pantat Saya Tidak Bantah Pernyataan Dari Ibu Seperti Itu Ya Baik Dengan Terus Sesuai Dengan Perkita Ya Pak 86 Saya Ikutin Menurut Dari Ibu Ketika Ibu Mengatakan Kalau Ibu Percaya Nggak Kalau Tuhan Itu Maha Besar Oh Sudah Jelas Dong Tuhan Maha Besar Bu Ya Iyalah Baik Tuhan Berada Di Surga Lebih Besar Mana Surga Dengan Tuhan Bu Lebih Besar Mana Surga Dengan Tuhan Ya Tidak Ter Apa Tidak Terkatakan Gitu Kalau Bahasa Karun Tidak Terkata Asumsi Terkata Asumsi Berasumsi Juga Gak Apa Gak 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 Tuhan Maha Besar Tuhan Maha Besar Pertanyaan Saya Ini Mudah Bu Lebih Besar Mana Tuhan Dengan Surga Ya Sudah Pastilah Lebih Besar Tuhan Karena Dia Sang Pencipta Itu Tadi Tuhan Lebih Besar Dari Surga Kok Muat Bu Kok Bisa Muat Ya Kan Dia Maha Kuasa Bisa Nanti Dia Menjelma Menjadi Serupa Dengan Gambar Manusia Serupa Dengan Kita Baik Berarti Ketika Maha Besar Dia Bisa Maha Kecil Begitu Ya Kan Kita Lihat Makanya Saya Mau Menuhankan Yesus Karena Yang Akanku Lihat Nanti Di Kerajaan Surga Itu Ada Tuhan Yesus Masa Aku Punya Tuhan Aku Tengok Tengok Dia Untuk Apalah Aku Punya Allah Tapi Aku Tengok Melihat Dia Tidak Saya Tak Mau Saya Melihat Karena Hari Terakhir Adalah Melihat Tuhan Itu Hari Terakhir Adalah Bersama Sama Dengan Dia Menikmati Alam Ini Oh Iya Saya Bantah Iya Saya Bantah Pernyataan Ibu Saya Mengatakan Seperti Ini Kita Sepakat Yang Namanya Tuhan Itu Maha Besar Sepakat Iya Nah Sekarang Ketika Saya Bertanya Lebih Besar Mana Tuhan Bapak Dengan Surga Ibu Tinggal Jawab Lebih Besarlah Tuhan Bapak Lebih Besar Tuhan Bapak Tetapi Kenapa Bisa Sampai Masuk Kedalam Surga Kalau Bapak Itu Lebih Bersar Kalau Bisa Dia Masuk Kedalam Surga Anda Tidak Percaya Allah Maha Kuasa Bisa Kan Sukanya Mau Jadi Apa Dia Kok Kalian Batasi Bukan 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 Bibatasi Bukan Bibatasi Saya Cuma Bertanya Disini Bertanya Sedangkan Dipilih Pilih Dengar Dulu Sedangkan Dipilih Pilih Sperman Bisa Mengangkat Apa Di udara Masa Tuhan Gak Bisa Membuat Dirinya Mau Jadi Apa Mau Apa Katanya Alam Baik Setuju Setuju Udah Pokoknya Antara Tuhan Dengan Surga Lebih Besar Yang Namanya Tuhan Saya Tetapi Ternyata Tuhan Maha Besar Bisa Masuk Ke Surga Yang Maha Kecil Begitu Jadi Berlawanan Sama Sekali Dengan Yang Namanya Logika Tidak Berlawanan Say Kan Sudah Dibilang Alam Maha Besar Masa Kalau Kita Curigai Alam Maha Besar Bisa Ngapai Dia Mau Jadi Apapun Bisa Dia Buktinya Tengok Sangkin Kuasanya Dia Bisa Dia Turun Ke Bumi Menjadi Yesus Tidak Ada Bu Itu kan Doktrin Kata-kata Inkarnasi Kata-kata Inkarnasi Kata-kata Reinkarnasi Ejakulasi Itu Nggak ada Bu Nggak ada Kata-kata Itu Itu Cuma Doktrin Dari Ibu Yang Mengatakan Seperti Itu Kalau Misalkan Kita Bertanya Kepada Orang Yang Waras Bu Ya Ketika Ibu Mengatakan Surga Itu Sama Tuhan Lebih Besar Mana Lebih Besar Tuhan Apa Mungkin Yang Namanya Tuhan Yang Maha Besar Bisa Masuk Ke Surga Yang Maha Kecil Itu Karena Dia Maha Bisa Disilap Dia Dia Kan Mau Mendatangi Kita Berarti Tidak Dibatasi Maha Besar Tidak Dibatasi Kalau Tuhan Menikah Bisa Nggak Bu Kenapa Tuhan Menikah Bisa Nggak Jadi Maksud Itu Malaikat Malaikat Disana Apa Rupanya Berhubungan Badan Maksudnya Maksudnya Sama Allah Berhubungan Badan Rupanya Coba Pertanyaan Saya Bu Disimak Bu Tuhan Itu Menikah Atau Tidak Oh Tidak Mungkin Dia Menikah Tidak Karena Itu Ibu Membatasi Gimana Sih Ibu Kan Bukan Maksud Saya Begini Tadi Ibu Mengatakan Ke saya Jangan Membatasi Tuhan Ketika Saya Bertanya Ke Ibu Tuhan Bisa Menikah Atau Tidak Tidak Mungkin Kenapa Ibu Membatasi Tuhan Bukan Kalau Itu Maksudnya Itu Nanti Kita Lihat Aja Di Sorga Dia Nanti Berhubungan Badan Bukan Soal Hubungan Badan Kita Bu Justru Disini Saya Ngomong Berhubungan Dari Ibu Menikah Berhubungan Badan Jadi Hubungan Badan Saya Nggak Nanya Sampai Hubungan Badan Bu Nggak Nanya Menikah Itu Berhubungan Badan Saya Tanya Menikah Berhubungan Badan Atau Nggak Iya Baik Ketika Ibu Mengatakan Aduh Ya Allah Ya Rubi Ketika Ibu Mengatakan Kepada Kami Saya Bertanya Kepada Ibu Ibu Bilang Mengatakan Kamu Jangan Membatasi Tuhan Nah Pada Saat Saya Bertanya Ke Ibu Tuhan Bisa Menikah Atau Tidak Tuhan Tidak Mungkin Bisa Menikah Kenapa Ibu Membatasi Iya Bapak Pertanyaannya Apa Penghujatan Jangan Membatasi Kalau Misalkan Tidak Membatasi Berarti Ibu Jangan Membatasi Tuhan Kalau Bertanya Bertanya Masalah Kita Bila Menikah Lucu Kan Saya Sopan Tanya Yang Di bawah Saya Sopan Bertanya Masalah Masalah Dibilang Menikah Itu Begini Saja Ibu Nanya Sendiri Ibu Jauh Sendiri Carilah Pertanyaan Yang Menguatkan Iman Kita Jangan Mencari Pertanyaan Yang Menghujat Hujat Maha Kuasa Ibu Tadi kan Bilang Sampung Luasa Punya Sama Seperti Kita Manusia Bagaimana Bagaimana Ibu Bagaimana 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 Menikah Oh Itu Maksudnya Begini Begini Bukan Menyambutkan Katanya Menyambut Jadi Kita Nanti Yang Akan Disambut Oleh Yesus Itu Yang Akan Masuk Kerajaan Surga Kitalah Pengantin Ya Gitu Maksudnya Bukannya Tuhan Yang Menikah Saya Kalian Selalu Tuhan Pernikahan Anak Domba Yang Menikah Siapa Bu Gak Ada Yang Menikah Loh Gak Ada Yang Menikah Dibilang Disitu Itu Hanya Kata Kiasan Maksudnya Itu Menyambut Kita Manusia Yang Sudah Selamat Kepada Kehidupan Kekal Itulah Yang Disorga Ada Kalimat Pernikahan Anak Domba Ada Ya Dibuka Dibuka Menikah Dipersatukan Laki-laki Perempuan Bukan Bukan Ini Relevan Gak Dengan Pertanyaan Tadi Kang Mahadewa Ambil Ayaknya Yuk Ambil Ayaknya Iya Ada Enggak Kalimatnya Pernikahan Anak Domba Saya Tanya Ada Domba Ada Tapi Bukan Pernikahan Bersih tubuh Laki-laki Dan Perempuan Oh Itu Penjelasan Lain Lagi Pertanyaan Tadi Tuhan Menikah Tidak Itu Loh Pertanyaannya Tidak Menikah Tidak Tidak Menikah Itu Kan Hanya Asumsi Kelian Membatasi 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 Izin Turun Bang Bang Dewa Izin Turun Jadi Gini Bu Teman Saya Bang Dewa Tidak Mengujat Ibu Yang Mengatakan Bahwasannya Sang Pencipta Itu Punya Latu-latu Terus Latu-latu Dibuat Apa Itu Jadi Malaikat Itu Rupanya Buat Apa Latu-latu Ibu Yang Saya Nggak Berbicara Tentang Malaikat Tadi Teman Saya Ibu Makanya Ibu Harus Menjawab Harus Punya Dalil Juga Luka Sang Pencipta Yang Di Surga Itu Mengatakan Pencipta Itu IHW Atau Apa Itu Yang Ibu Katakan Tadi Kok Latu-latu Ibu Sendiri Latu-latu Latu Lut Terus Jangan Membatasi Ibu Yang Mengatakan Gitu Kan Latu 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 Secara 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 Apa Ya Logika Bagaimana Bentuk Wajah Tuhan Itu